Pemirsa, jumpa lagi bersama Tabir. Tarkah narkoba jenis ganja memang dapat digunakan untuk menjaga stamina? Atau malah dapat merusak fungsi otak manusia? Tapi, mengapa di beberapa wilayah dilegalkan? Ganja atau sebutan marijuana dalam bahasa Inggris merupakan budidaya penghasil serat. Biji ganja juga dapat digunakan sebagai sumber minyak. Tumbuhan ini ditemukan di hampir setiap negara tropis. Bahkan, beberapa negara beriklim dingin pun sudah mulai membudidayakan dalam rumah kaca. Indonesia pernah menjadi negara yang membudidayakan ganja sebelum ada larangan ketat dari pemerintah. Ganja yang ditanam secara ilegal di Aceh biasanya ditanam pada awal musim hujan dan dipanen menjelang musim kemarau. Hasil panennya digunakan sebagai komponen sayur yang umum disajikan. Namun, wajah ganja berubah pada tahun 1962 saat ditemukan kandungan psikotropika tetrahidrokanabinol atau THC di dalamnya. Psikotropika merupakan zat yang dapat menyebabkan perubahan aktivitas mental atau perilaku seseorang. Para pemakainya akan mengalami rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab atau hilangnya konsentrasi untuk berpikir bagi pengguna tertentu. Berdasarkan penelitian US National Library of Medicine, ganja dikatakan memiliki efek positif untuk meredakan rasa sakit pada otot, bahkan mampu perlahan menyembuhkan penyakit tulang punggung yang kronis. Argumentasi ini lalu berkembang melihat adanya efek positif lainnya, seperti menghambat penyakit Alzheimer yang menyerang otak, menghentikan serangan epilepsi, menyembuhkan penyakit kanker, mengatasi tremor dan meningkatkan kemampuan motorik pada penderitaan Parkinson, serta beberapa manfaat lainnya. Tentu, ada negara yang melegalkan ganja benar-benar hanya untuk kepentingan medis. Ada pula negara yang mengizinkan ganja sebagai rekreasi, juga ada yang bertujuan untuk keduanya, medis dan rekreasi atau sepenuhnya. Negara-negara di bagian Amerika lah yang telah banyak melegalkan ganja untuk semua tujuan. Tercatat ada 46 negara bagian Amerika Serikat yang melegalkan ganja dengan berbagai tujuan. Ganja rekreasi dilegalkan di Washington, D.C. Juga sembilan negara bagian Amerika Serikat seperti Alaska, California, Colorado, Maine, Nevada, Oregon, dan lainnya. Sedangkan Uruguay dan Kanada menjadi negara yang melegalkan ganja untuk tujuan sepenuhnya. Di tahun 2013, Uruguay menjadi negara pertama di dunia yang melegalkan ganja secara sepenuhnya. Kemudian di tahun 2017, pemerintah setempat juga mengizinkan penjualan ganja di apotip lokal. Namun, hanya penduduk yang berusia 18 tahun ke atas yang boleh memberi ganja dalam jumlah terbatas. Selain itu, meski tak ada batasan jumlah kepemilikan pribadi, penduduk tetap dilarang membudidayakan lebih dari 6 pohon ganja di rumah masing-masing. Study baru oleh Dewan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika Serikat menyebutkan negara-negara bagian Amerika Serikat yang telah melegalkan ganja rekreasi lebih dulu mengalami peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas fatal akibat pengemudi mengkonsumsi ganja. Klaim peningkatan itu didapat Dewan setelah melakukan dua study. Study pertama, membandingkan dengan negara tetangga yang tidak melegalkan ganja. Study kedua, membandingkan sebelum dan sesudah ganja dilegalkan. Bahkan ada bukti bahwa konsumsi ganja dapat menurunkan produktivitas pekerja, juga prestasi pendidikan remaja hingga memperdalam masalah keluarga. Karena itulah, Kanada yang menjadi pasar legal ganja terbesar di dunia mengeluarkan The Cannabis Act, yakni hukum penggunaan ganja di Kanada. Berisi aturan beragam di 10 provinsi dan 3 wilayah. Di Ontario, ganja hanya dapat dibeli secara daring dan hanya penduduk berusia 19 tahun yang boleh menggunakannya. Lalu di wilayah Yukon, penduduk berusia 18 tahun ke atas hanya dapat mengkonsumsi ganja di tempat tinggal pribadi. Batas maksimal pembelian di toko-toko hanyalah 30 gram dan masih banyak peraturan lain di beberapa wilayah. Mengemudi di bawah pengaruh ganja masih ilegal 100% dan dinyatakan melanggar hukum. Bagi pelancong pun tidak dapat dengan mudah mendapatkan ganja karena hukum Federal Amerika Serikat melarang penyelundupan ganja tersebut. Jika negara di Amerika baru saja melegalkan ganja beberapa tahun lalu, beda halnya dengan Amsterdam di Belanda yang sudah melegalkan ganja sejak tahun 1970-an. Di sana ganja dapat dinikmati di coffee shop. Ini bukan kafe pada umumnya, karena coffee shop di sana merupakan tempat untuk membeli ganja dan menikmatinya. Tak hanya itu, beberapa oleh-oleh dari Amsterdam memiliki campuran ganja. Ada coklat, kopi, bahkan permen yang dijual hampir di seluruh toko souvenir yang ada di sana. Hingga kini, keberadaan ganja di Indonesia masih digolongkan sebagai narkotika golongan satu, yang jika kedapatan menggunakannya akan diproses secara hukum. Hal ini bahkan berlaku bagi Fidilas Aris Sudarwanto, warga Kalimantan Barat yang menggunakan ganja sebagai obat untuk istrinya yang menderita penyakit langka siringomelia. Sebenarnya, penyakit tersebut dapat diobati dengan operasi. Namun, melihat kondisi istrinya yang sudah lemah, Aris mengumpulkan informasi penggunaan ganja sebagai jalan pengobatan. Fidilis melakukan ekstraksi ganja dengan mencampurkan kemakanan, minuman, sampai menjadikannya minyak oles pada luka. Fidilis melihat perkembangan istrinya usai memberikan ekstrak ganja tersebut. Dari yang sulit makan menjadi lahap dan mulai lancar berbicara. Namun, kenyataan pahit harus dihadapin Fidilis. Karena hukum di Indonesia melarang penggunaan ganja baik untuk medis maupun rekreasi. Fidilis pun mendapat tuntutan hukum karena terbukti melanggar pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Akankah upaya kelompok tertentu di Indonesia untuk melegalkan ganja akan terjadi di Indonesia? Sampai saat ini semuanya masih menjadi tabir misteri.